Sejumlah anggota geng motor ini diringkus. Seorang ibu ini menangis lantaran anaknya menjadi korban penganiayaan geng motor. Sebelumnya aksi penganiayaan puluhan anggota geng motor terhadap seorang remaja berinisial ZS. 18 tahun terjadi di lorong 7 Desa Seirotan, Kecamatan Percut Seituan, Deliserdang, Sumatera Utara. Usaha menganiaya korban, salah satu pelaku sempat membawa korban ke klinik terdekat, namun nyawa korban tak lagi tertolong. Dari hasil penyelidikan diketahui pelaku berjumlah 10 orang. Para pelaku menganiaya korban menggunakan benda tumpul hingga mengakibatkan korban meninggal dunia. Diduga penganiayaan tersebut terjadi karena salah satu pelaku yang masih buron tak terima ditantang oleh korban. Keduanya juga mengejek di media sosial. Dari 10 pelaku, polisi meringkus 3 pelaku yang merupakan komplotan geng motor yakni AP 21 tahun, TI 18 tahun, dan PA 18 tahun. Keduanya saudara Julang umur 17 tahun, tersangka sampai saat ini ada 10 orang. Dari 10 orang yang kita jadikan tersangka, sudah ada 3 yang kita amankan. Dari 10 orang ini, kemudian sisanya masih DPU. Para pelaku beserta barang bukti baju korban dan satu unit sepeda motor telah diamankan di Mapo Restabes, Medan. Sedangkan tujuh anggota geng motor lain yang identitasnya telah diketahui, kini tengah diburu polisi.